Nikita Mirzani belain Fuji Utami alias Fuji terkait sindiran Atta Halilintar. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, Jangan Ya Dek Ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet Geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin tren yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin tren aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Tren sih tren, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu terungkap kondisi artis Fujianti Utami Putri Usai menangis dan ditarik ibu-ibu di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, akhir pekan lalu. Insiden itu pun ditanggapi sang ibu, Dewi Zuhriati, yang dalam video viral terbaru tampak memijat buah hatinya tersebut. Video viral terbaru yang diunggah akun Instagram Fuji Underskoran pun memperlihatkan Fuji tertiba disergap dan ditarik seorang ibu-ibu saat mencapai garis finish dalam salah satu event lari. Event lari yang diikuti Fadli Faisal tersebut berlangsung di kawasan Tugu XMT Kisultra, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, pada minggu, 4 Agustus 2024. Selain insiden saat Fuji ditarik-tarik, sebelumnya beredar pula video viral yang merekam momen sang artis menangis di dalam tenda. Meski demikian, sosok selebgram dan konten kreator tersebut mengaku kondisinya baik-baik saja. Dia bahkan ikut merepost dan mengomentari berbagai postingan warganet terkait insiden tersebut. Komennya lucu-lucu banget, tulis Fuji via Instastory terbarunya meneruskan unggahan video viral akun Winda. Dalam update Instastory lainnya, adik mendiang Febri Andrian Shah ini membagikan video dirinya dipijat oleh sang ibu, Dewi Zuryati. Keduanya pun terlibat perbincangan terkait insiden tarik. Terima kasih telah menonton!